Halo nice people, apa kabar? Hari ini aku lagi bikin camilan yang lagi diomongin dimana-mana banget Nah buat kalian yang pengen tau cara pembuatan dan bahan apa yang aku pake Kalian harus banget buat tonton video ini dari awal sampe akhir Oh iya, kalian harus banget buat klik tombol subscribe dan lonceng yang ada disebelahnya Supaya kalian gak ketinggalin informasi apa aja yang akan aku share setiap minggunya Selamat menonton! Halo, nah ini adalah bahan-bahan yang akan kita pakai untuk bikin es krim beng-beng hari ini Gak ribet, cuma pake dua bahan aja Untuk susunya kalian bisa ganti sesuai selera apa yang kalian mau dan apa yang kalian suka Dan pasti harus ada beng-beng Kalau saya pake empat rasa, pake coklat, taro, karamel, dan strawberry Nah selanjutnya disini saya memberikan pilihan Ada tiga pilihan yang bisa kalian pilih Salah satunya kalau misalnya kalian gak punya stick es krim Kalau kalian punya stick es krim silahkan pake stick es krim ya Yang beneran stick es krim gitu loh Tapi kalau gak punya, kalian bisa pake sumpit Kalian punya sumpit, pake aja itu gagangnya bisa jadiin stick es krim Atau misalnya gak punya lagi, kalian bisa pake gagang sendok Gagang sendok atau gagang garpu gitu ya Kalian punya sendok dan garpu kan di rumah Ini cuma pilihan aja Misalnya nanti kalian kesusahan cari stick es krim gitu Kalian butuh cangkir yang agak tinggi Buat nanti masukin es krimnya Pisau Terus gunting Dan yang terakhir adalah telenan Nah selanjutnya kita buka satu persatu bungkus dari beng-bengnya ya Terus kalian potong-potong jadi kecil-kecil kayak gini Dan dimasukkan lagi ke dalam plastik beng-bengnya Atau kalian bisa potong beng-beng ini dengan cara memanjang Supaya nanti walaupun dibikin es krim gitu tetap kelihatan gitu bentuknya ya Tetap kerasa gitu Selanjutnya tinggal ditata di cangkir yang tadi dan dimasukkan stick es krimnya Terus kita buka susunya satu persatu ya Oh iya untuk menghemat tempat dan gak ngotor-ngotorin tempat Kalian bisa tuang langsung dari tempat susunya aja Jadi kalian buka bagian ujungnya Dan kalian gunting di bagian ujung juga Nah kalau udah siap Kalian tinggal masukin susu-susu yang tadi itu ke dalam bungkus es krimnya Terus kalian jangan khawatir kalau misalnya masih kelihatan beng-bengnya kayak gini Karena nanti kita akan masukin susu lagi Nah udah rapi terus kita masukin ke kulkas aja dan kita ambil lagi satu jam kemudian Nah ini adalah aiskrim yang udah satu jam di kulkas tadi Ini kan masih kelihatan gitu ya beng-beng-bengnya di atasnya gitu Terus kita lakuin aja kayak tadi tuang susunya sampai menutupi beng-bengnya Nah ini setelah satu malam didiamkan di kulkas ya Saya punya berbagai macam rasa beng-beng Yang pertama adalah rasa karamel, tarot, strawberry, dan coklat Untuk membukanya Kalian gak usah repot-repot Kalian tinggal ambil pisau Terus probek aja bagian belakang bungkusnya Karena kalian juga gak butuh makan bungkusnya kan Jadi gak usah di keep Nah ini adalah aiskrim beng-beng yang udah jadi Gampang kan bikinnya Yuk kalian langsung praktek aja Dan selamat mencoba ya Terima kasih